Banyak pesepak bola kelas dunia yang karirnya harus berakhir tragis gara-gara kecanduan alkohol dan dunia malam. Bergelimang harta dan dikenal banyak orang membuat banyak pemain lupa diri hingga lupa terhadap pekerjaannya sebagai seorang atlet. Padahal atlet diwajibkan untuk menjaga kebugarannya agar bisa terus tampil optimal pada saat pertandingan. Namun, gaya hidup yang buruk seperti kecanduan alkohol hingga kehidupan malam membuat performa di atas lapangan semakin menurun. Beberapa pemain ini harus menyudahi karirnya lebih cepat dari pesepak bola pada umumnya karena alkohol. Seperti Diego Maradona. Tidak ada yang menyangkal bahwa Diego Maradona merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan. Gocekan hingga kecepatannya membuat back lawan kocar kacir menghalau pergerakan si tangan Tuhan. Satu gelar Piala Dunia pada tahun 86 bersama tim Nas Argentina menjadi bukti betapa hebatnya seorang Maradona sebagai seorang pemain. Tetapi, Maradona punya sisi buruk yang sulit dihilangkan hingga karirnya berantakan. Salah satunya adalah kecanduan alkohol yang membuatnya kesulitan untuk mencapai permainan terbaik. Bahkan, pemain yang pernah memperkuat Barcelona dan Poli ini dikenal sebagai pemakai obat-obatan terlarang. Ada juga Adriano. Digadang-gadang bakal menjadi penerus dari Ronaldo Nazario. Pergerakan hingga tendangan yang akurat dan keras membuat banyak pihak menilai Adriano bakal menjadi pemain top dunia. Penilaian tersebut hampir menjadi kenyataan saat Adriano memperkuat Inter Milan di Serie A pada medium 2000-an. Namun, kematian ayahnya mengubah banyak hal dalam diri Adriano, termasuknya hidup. Sejak ayahnya meninggal, Adriano seperti hilang arah sehingga sering mengkonsumsi alkohol hingga mabuk. Pada akhirnya, Adriano tidak mampu menyamai level Ronaldo karena karirnya harus menurun hingga gantung sepatu di tahun 2016. Ada pula George Bass. Bersama Manchester United sudah dikenal seantara Eropa bahkan dunia. Satu penghargaan, Ballon d'Or menjadi bukti kehebatan George Bass dalam dunia si kulit bundar. Namun, alkohol merusak karirnya dan juga kesehatan pemain kelahiran Belfast tersebut. Akibat kehidupan yang buruk dan mengalami kesehatan hingga harus transplansi hati pada tahun 2002. Ada pula Tony Adams. Back legendaris Arsenal ini dikenal dengan permainan yang lugas dan keras hingga dijuluki Mr. Arsenal. Sama seperti daftar pemain yang lainnya, Tony Adams kecanduan alkohol pada tahun 90-an hingga karirnya di ujung tanduk. Beruntung, kedatangan Arsene Wenger di kursi kepelatihan Arsenal membuatnya berubah hingga menjadi andalan The Gunners. Satu lagi adalah Paul Gascoyne. Sebut-sebut sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki timnas Inggris. Kelincahan dan visinya membuat permainan Paul Gascoyne terlihat berbeda dengan kebanyakan pemain Inggris lain yang lebih mengadalkan fisik. Sayangnya, karir Paul Gascoyne harus terpuruk karena kecanduan alkohol hingga dikabarkan kerap masuk pantai rehabilitasi hingga pensiun. Yang terakhir adalah pemain timnas Indonesia, yaitu Kurnia Mega. Nama ini cukup mengejutkan karena dia adalah ex-penjaga gawang timnas Indonesia dan Arema. Kabar kecanduan alkohol yang disampaikan langsung oleh mantan istri Kurnia Mega, Azhira Azhqafatir, dalam sebuah podcast menyebutkan mega kecanduan alkohol sejak usia masih 18 tahun. Bahkan kuatugan, sakit mata yang diderita Mega sejak 2017 disebabkan oleh kecanduan alkohol. Padahal Mega ketika itu sedang dalam puncak karir karena menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia.